Ada yang berapa ini? 15 juta, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 1 juta. Saat memberikan sambutan, Ketua Tanfizyah MWCNU Saibeduk Abdurrahman Soleh memberikan apresiasi kepada segenap pihak, baik pemerintah, jajaran TNI dan Polri, pengasuh PONPES Umul Kuro tempat berlangsungnya konferensi, jajaran NU dan seluruh Banomnya serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya agenda lima tahunan ini. Selama kepemimpinannya, alumni PONPES Tebu Ireng Jombang ini mengaku masih ada beberapa program kerja yang belum terrealisasi. Untuk itu, siapapun penerusnya nanti yang terpilih menjadi pengurus MWCNU Saibeduk diharapkan dapat melanjutkannya. Untuk saat ini, MWCNU Saibeduk berencara membangun gedung bersama. Menurutnya, ia telah mendapat lahan yang sebagian merupakan hibah. Kita sudah melakukan perjanjian jual beli tanah untuk kantor NU. Kantor NU sudah kita beli, sudah kita tanda tangan, tinggal pembayaran nanti setelah acara ini. Bisa jadi nanti setelah bulan kuasa. Program ini adalah untuk kantor bersama, karena NU itu punya banung-banungnya. Ada Muslimat, ada Fatayat, ada Hansor, ada Banser, itu menunggu BNU, Bajerni Pakar Nusa. Di situlah tempat untuk kantor semua organisasi induk daripada NU. Jadi insya Allah itu bangunan itu lantai tiga, lantai dasar itu depan untuk lobi, belakangnya itu adalah untuk kantor-kantor NU dan nepen-nepennya dan banung-banungnya. Untuk lantai atur. Untuk mewujudkan pembangunan gedung kantor MWCNU Saibeduk, lelaki yang akrab di Sapa Gusdur ini langsung melakukan penggalangan dana di lokasi dan hasilnya ratusan juta rupiah dapat terkumpul. Dengan adanya gedung nanti, diharapkan pergerakan NU Saibeduk dapat lebih aktif lagi dan memberikan kemahasalahan kepada umat. Putri Julian Tiamini melaporkan. Terima kasih telah menonton!